Oke halo guys, balik lagi di ery channel Nah, ini kita mau coba mainin mode lain apa ya? Mode e-football Apa nanti dulu ya? Kickoff dulu aja deh ya Kita mainin kickoff dulu aja sampai habis Sampai klub-klub lainnya udah kita mainin juga Habis itu baru gue coba e-footballnya Nanti ya kita lihat aja deh Untuk episode keberapa ini By the way udah episode ketiga Selamat datang untuk semua yang baru gabung Buat kalian yang baru tau channel ini Silahkan di subscribe Karena ini channel yang berisi tentang game-game sepak bola khususnya Ada FIFA, ada PES Kalau mobile sih enggak deh kayaknya Tapi kadang-kadang gue bikin kok Ada PES mobile waktu itu ya pernah gue bikin Terus ya berita-berita sepak bola juga ada Kalian bisa cek aja playlistnya di Fakta Sepak Bola ya Atau Fakbol singkatannya Jadi banyak kok kalian nemu channel ini Semoga bermanfaat channel ini Dan kalau kalian ada yang mau beli jersey Musim 2019-2020 bisa langsung cek link di description Itu ada Tokopedia kita Kalian bisa cek aja disitu Stoknya lengkap Semua klub Enggak semua klub juga sih Tapi ya klub-klub besar itu semua ada Kalian bisa cek Bisa beli order Dan kualitasnya gue jamin bagus Udah banyak kok yang order ke gue Oke Ini kita langsung aja mainin pertandingan yang berikutnya Untuk sekarang kayaknya gue bakal coba pakai Barcelona kali ya Karena gue belum pernah coba Barca nya nih disini nih Barcelona Lawannya apa ya enaknya ya Yang belum sih Arsenal nih Yang belum kesentuh ya Juve udah Bayern udah Arsenal kali ya Ya yaudahlah kita coba lawan Arsenal Nanti abis itu baru kita ubah sedikit Gue ada yang pakai Arsenal lah Ada yang gue pakai MU lah Kayak gitu-gitu ya Oke ini untuk game plan kita atur lagi Seperti biasa Dan ini gue mainnya di PC ya Sekali lagi buat kalian yang belum tahu Oh iya untuk update transfer Ini adalah terakhir kali di bulan Mei Jadi ya maklum aja Belum ada De Jong Belum ada siapa lagi pemain barunya Pemain baru Barca Pokoknya belum pada masuk nih disini Jadi masih transfer yang lama Ibaratnya oke ini Formasi gue default aja lah Ini juga default aja Gak perlu yang aneh-aneh Oke udah cukup General setting dan segala macam Udah Stadium nih Gue mau ganti deh Jangan di Alliance Arena Kemarin kan udah ya Kita coba di Alliance Parquet mungkin ya Alliance Parquet tapi Siang Tapi siangnya jangan yang hujan Yang fine aja nah ini Soalnya kita mau coba-coba Uji coba semuanya Biar kita lihat bedanya Dimana aja sih Untuk itu dan segala macamnya Untuk kamera disini Gue masih coba pakai mode Stadium deh Karena Menurut gue lumayan ternyata Mode Stadium ya Gak buruk Not bad kok Walaupun agak susah aja Ngegol ini emang Oke ini dia Wow grafiknya kalau lagi siang mantep juga Ini yang tanpa hujan ya Alliance Parquet Markas dari Palmeiras Wah gila dalemnya Dan ini pastinya Ovisial ya Kalau Apa namanya Lapangan yang ada di Pass demo ini Semuanya udah ofisial Kalau nanti udah rilis Kita sebenernya bisa download Patch atau Modification nya Nanti deh Kalau udah keluar Game nya gue kasih tau Buat kalian yang main Pass di PC Nanti gue kasih tau caranya Supaya dapet Full license ya Karena kan disini Gak ada Bundesliga Gak ada Seri EA Gak ada Premier League bahkan Jadi bener-bener Yang dapet lisensi itu Cuma beberapa klub aja Nah makanya nanti Gue mau coba Untuk merubah Semuanya Kayak misalnya Chelsea aja tuh London Blue ya Chelsea namanya London Blue Masih Nanti pokoknya bisa diubah deh Semuanya Pakai patch atau mod Yang nanti bakal gue Kasih tutorial ya Oke ini Line up dari Arsenal Dan tadi line up kita Juga udah ya Dari Barcelona Pastinya Kalau di episode sebelumnya Tadi gue udah bilang Kalau ini grafiknya juara Tapi emang juara Gue harus akuin Ini mantep banget sih Kayaknya apa nih Highlight Highlight gitu ya Oke ini dia Babak pertama Antara Barcelona Versus Arsenal Let's go Ih cakep loh Siang-siangnya juga Ternyata Gue kayak Dimanjakan gitu loh Visual Dari visualnya PES tuh Gue serasa kayak Dimanjakan Entah Mungkin karena gue Udah terlalu bosen Main FIFA kali ya Jadi ini Wah ini Bagus banget Sumpah grafiknya Oke Dapet Good Lionel Messi Kita coba Gue cek-go cek Bisa gak ya Lionel Messi Shooting Aduh Gak bisa Placing ya Placingnya gimana dah Dan sekali lagi Sorry ya Kalau misalnya Gue main PES yang gak Begitu jago Karena memang Konten gue Di Youtube ini Adalah Kebanyakan FIFA Jadi buat kalian Yang Ada yang bilang Mungkin Nih Bang Kok lo mainnya Kayak gitu sih Gak jago Banget Ya emang Gue gak jago Emang siapa yang bilang Gue jago Ini kan gue Cuma Ngasih kalian Apa ya Preview lah Sebelum kalian Beli yang versi full Ayah Ngomong apa gue Buat kalian yang mau beli versi full versionnya Bisa liat reviewnya di channel gue Gitu loh Atau kalian juga bisa download sendiri sih Versi demonya Suarez Mantep sih Ini Kok gue jadi nyaman ya Dengan Kamera stadium Gini ya Ternyata not bad Bagus Oke Suarez Sabar-sabar Oke good Good Nicholas Oh my god Ketepis ya Atau enggak Kita lihat Coba ya Dan Oh iya Ini by the way Kan gue hari ini Double upload PES ya Gue enggak tahu nih bakal lanjutin karin mode atau enggak hari ini Sorry banget buat kalian yang nungguin karin mode derby county ya Karena ini gue harus ngedit beberapa video PES Yang harus tayang hari ini juga Tadi itu episode kedua udah tayang Terus abis ini yang ini Ini gue bakal langsung edit juga Setelah videonya tayang Jadi langsung gue edit Langsung gue render Langsung gue upload juga Semoga Semoga kita bisa menyelesaikan semua pertandingan di demo ini dengan cepat ya Biar nanti kita bisa nyobain mode online nya sih Gue pengen mainin mode online disini Gak tahu ya bakal dapet player lain atau enggak Tapi mudah-mudahan aja dapet sih Apalagi nanti hari kamis setahu gue bakal ada maintenance Di game PES demo ini Oke Messi Oh my god Keren banget sumpah I love it Gila Itu keren banget guys Beneran asli Kita lihat replay nya nih ya Wah ini sih grafiknya juara cuy Suka gue suka bener asli Ternyata gameplay nya gak gitu buruk sih Demen juga gue Nih kita lihat Messi Uh mantul Uh lala Wih gila sih Itu tikungannya udah kayak Udah kayak lagi nikung Cewek orang gitu loh Tajem banget cuy Oke kita lanjut lagi Ke pertandingan ya by the way So far so good Ternyata nih dengan difficulty yang sekarang Kayaknya nanti Gue bakal naikin dikit ya Difficulty nya ya Ini kalau gak salah masih yang standar deh Difficulty nya Belum gue ubah sama sekali Pokoknya dari awal Gue Apa namanya Punya PES 2020 demo ini Oke Pas jangan sampai penalti Pokoknya Aduh Kerebut lagi Sama siapa tuh tadi Nama-namanya gak ada di atas sih ya Adanya di bawah doang Coutinho dapet Good WP Coutinho dapet Abis Baru mau nyerang gue Oke good 1-0 untuk Barcelona Dicetak oleh Lionel Messi Kita lanjut ke Bawah kedua ya Dan ini pertandingannya Gue tayangin full match Gak apa-apa lah ya Biar gak dipotong-potong Kalian nontonnya juga bagus gitu kan Grafiknya Gameplaynya Oke Sip Semoga sekali lagi di Youtube Semoga gak di compress banget lah Ini bagus sih Kalau mainin langsung deh Mainin langsung deh Itu bagus banget Entah kalau di Youtube Nanti gimana Tapi ini Kalau gue mainin langsung Bagus sumpah Grafiknya Gak bohong Oke Good 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 Messi lagi Wih bisa loh nge-save kayak gitu Gue baru tau Improvementnya gokil juga sih Mayan lah Eh dah pelanggaran mulu wasit ya Gue malah nyalain wasit gitu Belrin Ini Belrinnya udah update ya Iya udah update ya Kalau di Vivo masih pendek rambutnya nih Kurang aja emang Viva tuh Belrin tuh di Vivo masih pendek rambutnya Gak enak banget sumpah Dia tuh disini udah update Enak banget di PES Kenapa sih PES sama Viva tuh gak bikin game bareng aja gitu loh Grafik Gak apa-apa deh pake engine-nya PES Tapi gameplay pake engine-nya Viva Udah Udah mantep pasti itu Sama lisensi semua dapet ya Ibaratnya Itu keren banget sih Kenapa mereka gak ada Niatan buat kerjasama gitu ya Tapi kalau mereka kerjasama Nanti gak ada saingan Soalnya memang Di era konsol Atau era PC kayak gini tuh Game sepak bola ya Cuma PES sama ini doang kan Sama Viva yang terkenal Ada yang lain Tapi gak semenarik itu Mereka gak dapet lisensi Apa segala macem kan Jeleknya disitu sih Mainnya lisensi-lisensian Jadi kalau yang satu dapet lisensi Yang satu kagak Jadi ibaratnya Ada kekurangan Masing-masing Masing-masing game ini Ada kekurangannya gitu Itu aja sih Yang jadi keluhan gue Coba Mereka Eh 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 Aubameyang nih Main seruduk-seruduk aja tuh kan Giliran gue nyeruduk Malah Panggaran Coba digabung gitu ya Game PES sama Viva gitu kan Namanya ini deh Apa kek Vip PES kek Atau PES FIP ya kan Gak masalah Harganya 2 kali lipat Gak masalah Yang penting semua lisensi Dapet Grafik Dapet Itu aja tuh udah mantep banget Nice Oke Oke good Gak ada yang lari nih di kanan Oke so far so good Aduh Terrebut juga akhirnya Oke dapet lagi Coutinho Messi Good Lionel Messi Messi Aduh Coutinho ayo Ih gak loncat dia Ih ngapain gue Malah gue buang dong bolanya Colasinac diganti ya Sama Iwobi Masuk Ini gue belum ganti pemain by the way Biarin lah ya Soalnya ini kita liatin gameplaynya aja guys Gak usah Gak usah terlalu serius-serius amat ini mah Perun cuma demo doang kan Kita disini juga belum main master league Karena memang fiturnya belum kebuka ya Fitur master league di demo belum kebuka Master league my club itu belum kebuka Jadi yang kebuka cuma mode kick off doang Sama edit-edit player kayak gitu-gitu ya Mungkin nanti kita coba-coba edit player kali ya Kita liat Ada apa aja sih disitu fungsinya buat apa sih Edit-edit player tapi nanti aja Pokoknya ini gue mau habisin dulu Semua gameplay Semua club-club yang ada di demo Ada Arsenal Arsenal aja gue belum pake nih Nanti deh gue pake Arsenal Bayern udah gue MU udah Eh Bayern belum deng Belum pake Gue Bayern belum pake Juventus udah Baru MU Juventus sama ini ya Sama Barcelona Oke Good Nice Lari dong Yah Cotinho larinya Pelan banget Dapet Oke good Philippe Cotinho Cotinho Masuk Menit 95 Gila Oke ini Selebrasinya udah sering gue liat sih By the way yang tadi Selebrasi Cotinho Good job Cotinho Padahal dia udah 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 gak dapet tuh bolanya Tapi ada kesalahan dikit ya Dilakukan oleh pemain Arsenal Tadi barusan Nice Kalian bisa liat atmosfer di belakangnya tuh Si para Ballboynya ya Itu Pada Ini juga Apa Terbawa emosi Pada seneng Ngeliat golnya Cotinho tadi Wah Nice banget sih Nah ini Salah satu yang gue suka dari PES Itu close up Mereka berani Untuk nampilin grafik Close upnya tuh Berani banget Kesini Mereka tuh pede Dengan grafik mereka sendiri Dan gue suka Oke itu ya Tadi ya Pertandingan kali ini Luar biasa Pertandingan ketiga By the way Di PES 2020 Kotinho nya buka baju Wey gila Gox 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 Gue dikejutkan dengan banyak hal sih Disini Bukan Ini bukan masalah gue Suka Kotinho buka baju Atau gimana ya Tapi fiturnya itu loh Fiturnya Yang belum pernah gue liat di Viva tuh Kayak Wah ini Gokil sih Mungkin buat kalian yang udah Terbiasa main PES Ah itu mah Hal biasa bang Tapi buat gue Yang udah lama Gak main PES Buat kalian yang belum tau Ini info aja ya Gue itu dulu Anak PES banget Dulu gue dari dulu tuh Dari kecil Itu gue Mainnya PES justru Gue gak kenal Viva Gue baru kenal Viva tuh Sekitar Viva 14 Viva 14 Viva 15 16 Gue baru main disitu tuh Tapi tetep aja Tetep ada selingan Gue main PES Yang bener-bener dimana Pada saat Gue mainin Viva Udah Viva doang Itu adalah saat Viva 16 Pada saat gue main Viva 16 Gue liat PES 2016 Ternyata Gak bagus gitu Dari sisi grafik Dan gameplay Udah mulai aneh Akhirnya gue Memutuskan untuk Beralih ke Viva 100% Pada saat itu Dan pada saat itu Kebetulan adalah Viva 16 Dan Ya ini gue balik ke PES 2020 Menurut gue Bagus banget sih Worth it Asli Grafik Iya Gameplay Ada sedikit perubahan Dibanding yang sebelumnya Dan Ya ini enak sih Sumpah mainin ya Gue suka Padahal masih versi demo Biasanya Versi demo itu Nampilin grafiknya Gak sebagus Kayak versi realnya ya Karena kan masih Percobaan kan Namanya juga versi demo kan Jadi mereka tuh Gak nampilin 100% Grafiknya bagus banget Atau gimana Tapi ini Versi demonya aja tuh Udah kayak gini Menurut gue udah bagus banget Viva harus ada Harus ada game changer banget sih Kalau mau bener-bener Ngalahin PES Di tahun ini ya Atau tahun depan Tahun 2020 ibarat ya But Overall gue suka banget Di Game PES kali ini Oke ya mungkin segitu aja sih Untuk pendapat gue Di pertandingan ketiga kali ini Nanti untuk next episode Kalian bisa Comment Di kolom komen di bawah Kira-kira kita bakal Main club apa Lawan club apa ya Karena Kalian pasti udah tau kan Di demo ini ada club apa aja Yang tersedia Kalian bisa komen aja Di kolom komentar di bawah Makasih buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum guys And see ya guys on the next video Goodbye Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax